Di sini saya akan menjelaskan kegiatan tiga mengenai jenis dan segmentasi publik. Di sini ada jenis-jenis publik yang adalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dengan satu organisasi. Publik di sini dibagi dua, yaitu publik internal dan eksternal seperti tadi yang Ida jelaskan. Publik internal sendiri seperti kita yang ada di lingkungan universitas ini. Dan publik eksternal itu masyarakat yang ada di luar. Publik juga dikategorikan sebagai publik aktif dan tidak aktif. Menurut siapa itu aktif yang tidak aktif? Berdasarkan aktivitasnya, publik terdiri sebagai berikut. Di sini ada empat, dibagi menjadi empat, yaitu al-issue publik atau publik yang aktif pada keseluruhan masalah. Apaktif publik atau publik yang tidak tertarik pada keseluruhan masalah. Jadi dia nggak tertarik gitu. Juek ya. Dan yang selanjutnya itu single issue publik. Yaitu publik yang aktif pada bagian-bagian tertendu dari suatu masalah. Jadi mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 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 Yang keempat sendiri yaitu hot issue publik. Ini taipo ya, maaf. Taipo loh. Harusnya P, bukan O. Oh, ingat tangan ketik gitu ya. Yaitu publik yang aktif pada suatu isu tertentu menyangkut kepentingan umum. Jadi publik ini biasanya mendapat hubungan dari media masa. Jadi ada sponsornya gitu. Next. Wah, orang jangan lakukan. Selanjutnya yaitu implikasi bagi humas. Di sini implikasi bagi humas sendiri yaitu publik aktif dan publik tidak.